Ketua Umum PSSI meminta menkumham permuda proses naturalisasi tiga pemain keturunan yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sainepati Nama Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut mohon subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya Kalau sudah, mari kita lanjut Proses naturalisasi ketiga pemain belum juga tuntas meski prosesnya telah berlangsung cukup lama Ditambah lagi dengan agenda Timnas Indonesia yang semakin dekat akan tampil di kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022 ini Oleh sebab itu, Ketua Umum PSSI meminta menkumham permuda proses naturalisasi tiga pemain keturunan melihat kondisi Timnas Indonesia di kompetisi tersebut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan berkas tiga pemain keturunan tersebut telah diproses oleh PSSI Kemudian ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dari Kemenpora pun telah diteruskan ke Kemenkumham Namun nyatanya proses naturalisasi ketiga pemain keturunan tersebut tak berjalan semudah yang dibayangkan Lamanya proses naturalisasi di tengah waktu yang semakin dekat Dengan kompetisi membuat Ketua Umum PSSI minta Kemenkumham permuda proses naturalisasi tiga pemain keturunan Naturalisasi prosesnya agak semudah itu kita sudah ke Kemenpora Kemenpora juga sudah ke Kemenkumham Sekarang ya Kemenkumham tolong segera diproses lah Ini untuk kepentingan negara kata Iryawan Kemenpora Zainuddin Amali sebelumnya menyampaikan telah memberikan rekomendasi Untuk proses naturalisasi tiga pemain keturunan ke Kemenkumham Zainuddin mendorong agar proses naturalisasi berjalan dengan cepat Administrasi sudah saya dorong Prosesnya pun melalui rapat koordinasi Kita panggil pelatih yang butuh Ini beda dengan naturalisasi dulu Sekarang yang minta federasi Ucap Zainuddin Zainuddin menilai seharusnya proses naturalisasi berjalan dengan cepat dan mudah Karena tiga pemain keturunan tersebut memang memiliki darah Indonesia Semoga bisa terrealisasi Apalagi yang masuk terakhir berdarah Maluku Yakni Sainepatinama Masih sangat mudah Harap Zainuddin Berbeda dengan Mark Lok maupun pengalaman Christian Gonzalez Yang menggunakan syarat domisili 5 tahun Karena tidak memiliki darah Indonesia Sekarang kita mau yang ada darah Indonesia Kita gak mau yang gak ada darah Indonesia Seperti kasus Mark Lok yang pakai syarat 5 tahun Tutup Zainuddin Terima kasih Terima kasih